Halo sahabat De Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu. Jadi veteran itu lagi dekat sama teman cewek di kampus dan juga pemain musik ya. Katanya Bunda Onsu mau kirimin foto ceweknya, eh video ya, dari jarak dekat katanya, oh so sweet ya. Ini nanti pas sampai tempat makan cari sahasan. Oke, apa ya? Apa ya? Apa ya? Tempat besoknya ya? Sampai kibas-kibas di rambut ya? Dia kan baru di video-video. Baik. Mana dikirim video? Onsu nggak tahu kalau emaknya itu lagi live, jadi beritanya bocor ya, aduh sweetnya. Aku udah jawab ya oleh 10 pisis ya. Apa? Kak Bebian lagi? Apa? Ya, om maaf ya, om maaf ya. K Bebian, terima kasih kakak. K Bebian, love you. Love you, Kak Bebian. Macau. Apa, kau nggak love you, Kak Bebian? Ya, itu cowok, apa sesuatu? Bih, itu penulisannya. 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 Kak Bebian itu, penggemar Sultan dari Onyu, lucu banget ekspresi Onyu sampai menit. minit ulang-ulang ya dikiranya si host itu cafebian beli mau dijual lagi padahal tidak untuk dipakai pribadi padahal dia bisa saja COP di etalasinya bunda tapi maunya harus di etalasi onyo seperti biasa suaranya idola kita bikin candu Kak Febian ini mandiri banget ya dia mau cek etalase sendiri ngadik-ngadik kalian ya nggak mungkin lah ya kemudian lanjut COP coklat banyak pokoknya tenang saja guys onyo itu nggak pernah yang namanya absen untuk kuliah siapa yang tersenyum-senyum sendiri sahabat Yonso mendengar percakapan antara Betran dan bunda jadi dikiranya Betran itu bundanya lagi nggak live jadi dia bocorkan semua rahasianya kepada bunda dan pada akhirnya kita penggemar pun jadi tahu gitu ya kalau Betran itu lagi dekat dengan satu cewek sepertinya teman kampus dan juga salah satu pemain alat musik jadi ini tanpa sengaja gitu ya terdengar pada saat bundanya itu lagi live jualan si anak bunjang kan habis bermain sepak bola dan setelah bermain sepak bola si anak bunjang ini mau hangout gitu ya kalian masih ingat nggak story yang dibagikan Betran beberapa hari yang lalu dia lagi hangout sama David teman SMA dan juga Jevan teman baiknya sekarang ini dan sebelum hangout tidak pernah lupa untuk laporan ke bunda karena laporan sebelumnya Betran itu izin ke bunda untuk bermain sepak bola tapi karena dilanjutkan untuk hangout Betran izin lagi ke bunda bunda Onyo mau hangout bersama teman-teman Onyo sebutkan hangoutnya sama si ini si itu kemudian lokasinya dimana nanti sampai kapan terus disana mereka ngapain saja ngobrol-ngobrol atau apapun pasti dia itu selalu laporan ke bunda bunda Onyo mau hangout dulu ya sama teman-teman dan tentu saja tidak ada yang namanya nggak usahnya pulang saja ke rumah nggak ada jadi bunda itu maupun ayah Ruben ya memberikan kebebasan sekarang ini setelah Betran ini kuliah ya bunda ayah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Betran Putawan tetapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan saat Onyo mau tutup telepon tiba-tiba terdengar suara khos sama cewek ya mau hangout sama cewek ya terus kata Onyo bukan sama teman-teman nah disinilah bunda Saran itu membuka kartu gitu ya kartu dari anaknya loh tadi katanya ada temanmu satu cewek menonton Onyo main bola kemudian dibalas oleh Onyo nggak jadi bun dianya lagi latihan alat musik di kampus jadi sebelumnya ya berdasarkan cerita ini sebelumnya itu Betran sudah curhat ke bunda kita tahu bersama kan apapun yang dialami oleh Betran misalnya lagi dekat sama salah satu cewek gitu ya pasti ceritanya itu ke bunda jarang banget untuk cerita ke ayah kalau ke ayahnya itu beda topik jadi mereka sebenarnya sudah janjian gitu ya kalau cewek itu mau nontonin Onyo untuk main sepak bola tapi katanya nggak jadi karena ada jadwal untuk latihan musik siapa disini yang langsung penasaran gitu ya mendengar cerita dari bunda tentang kedekatan Betran dengan seorang wanita pasti kalian langsung mencari informasinya yang mana itu ya yang mana ya cewek yang beruntung gitu ya yang di dekatin oleh Betran Putansu kemudian si Bujang ini bilang ke bunda bunda nanti Onyo kirimin video ceweknya dari jarak dekat ya jadi berdasarkan cerita itu sepertinya ada momen saat Betran itu ngerekam ceweknya tapi dari jarak yang sangat dekat dalam artian sub in tujuannya itu biar bunda jelas melihat wajah cantik dari ceweknya itu seperti apa disini bunda sempat kasih nasihat gitu ya nggak apa-apa nyo kalau kamu dekat dengan cewek dekat dulu ngobrol-ngobrol dalam artian bunda itu memberikan pesan kepada Betran untuk tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan hanya sekedar ngobrol kenal lebih dekat dan lebih bagus lagi kalau mereka itu sama-sama saling mendukung dalam bidang pendidikan dan ternyata Onyo tersadar pada saat video call sama anaknya bundanya itu lagi live Onyo bilang begini bunda jangan ngomong di live dong bundanya langsung bilang lah tau sendiri emaknya lagi live ngapain juga kamu video call gitu ya dan disini bunda itu memaklumi namanya ABG katanya ABG sudah remaja sudah masanya Onyo untuk mengenal cewek dalam artian dekat aja dulu tapi satu hal yang Onyo perlu ketahui Onyo itu harus fokus kepada pendidikan dan karir dan di ultah kemarin kebetulan Betran itu mengundang semua teman kampusnya untuk hadir di momen perayaan ulang tahun bunda Sarwenda kalau tidak salah nama tempatnya itu di Sinovarti for your information Sinovarti itu restoran milik Agnes Monica jadi perayaan puncak ulang tahun bunda Sarwenda itu dirayakan di restoran milik Agnes Monica ada momen saat Betran itu memanggil bunda bunda gitu ya dan setelah bundanya mendekat Onyo itu kasih kode gini-gini ya jadi kodenya itu gini-gini mungkin disini Onyo hendak memberitahu bunda ini lho bun cewek yang di belakang Onyo yang Onyo maksudkan yang Onyo dekati disclaimer dulu bukan cewek yang baju putih yang ada di samping Onyo itu bukan ya itu owner salah satu skincare yang merupakan rekan bisnis dari bunda ya bukan itu ya mungkin maksud Onyo itu yang di belakangnya tapi tidak terlalu jelas kelihatan oleh kamera icu banget ya anak bujang kita ini dia itu sudah mulai mengenal yang namanya cinta demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de Onsu jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu sampai jumpa di video berikutnya